Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu semuanya Dimanapun Anda berada Saya akan berbagi informasi Setelah saya melakukan konsultasi daring Meralui Zoom meeting Direkturat Jenderal Pendidikan Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kedayaan Hal equal tentang kenaikan pangkat untuk jabatan fungsional guru Yang pertama, mohon izin saya akan melampirkan screenshot hasil diskusi Serta konsultasi online yang saya lakukan di hari Selasa Untuk sesi siang dari pukul 13.20 sampai dengan tadi pukul 14.00 Waktu Indonesia bagian Barat Yang pertama, saya akan menampilkan Jadi di sini saya berkonsultasi dengan Pak Dhani Irawan Pak Judit dan Pak Dhani Dwi Cahyo Kebetulan dua personel ini yang menjadi help desk GTK Untuk pelayanan konsultasi daring hal-ihwal Tentang kenaikan pangkat maupun angka kredit guru Maupun tentang pengusulan jabatan fungsional guru Nah, di awal pada saat sebelum masuk Proses mulanya yaitu saya mengisi formulir yang disebarkan melalui media sosial GTK Jadi saya pertama kali mengisi formulir tersebut Setelah mengisi formulir langkah selanjutnya Saya memasukkan pertanyaan Apa yang nantinya disampaikan Bagi bahan pertimbangan untuk ditanggapi Atau diprioritaskan untuk bisa konsultasi secara daring Jadi Bapak-Ibu nanti akan menerima email Apabila pertanyaan tersebut direspon oleh kementerian Ini saya akan coba tampilkan hasil dari inbook email saya Jadi akan mendapatkan notifikasi email dari humas ditin guru Dan tenaga pendidikan seperti ini Nah, setelah itu menuju ke Zoom Meeting Menuju ke Zoom Meeting dengan alamat yang terlampir Saya dipersilakan untuk menuju di Whiting Room Kurang lebih 10 menit sebelum acara dimulai Yaitu di sini 12.50 Dengan batas maksimal yaitu 13.20 Untuk menuju di Whiting Room Nah, terus setelah itu saya menunggu antrian terlebih dulu Sebelum masuk Jadi setelah masuk di Zoom Meeting Nanti kita akan diberikan nama personal Dengan awalan nomor Terus nama personal Jadi kalau nomor saya 1 Terus Fajar Baharun Berarti saya ada di urutan pertama Yang nantinya akan diarahkan oleh help desk Menuju ke personal yang membidangi pelayanan tersebut Nah, pertanyaan saya yaitu Apakah guru bisa naik pangkat kurang dari 4 tahun Dengan dasar yaitu Di tahun ketiga itu Saya angka kreditnya Lebih dari 300 Karena di sini posisi saya ada di Penata golongan ruang 3C Jadi di tahun 2021 Setelah saya hitung itu lebih dari 300 Kemudian dari Bapak Dhani Irawan Menyampaikan bahwa Setiap jenjang kepangkatan Harus memenuhi angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan Jadi posisi saya dari 3C ke 3D Itu harus mengumpulkan 100 Terlepas dari jumlah angka kredit sebelumnya Nah, Pak Dhani juga bertanya Saya di golongan ruang 3C Berapa angka kreditnya? Yaitu 235,580 Jadi untuk ke 3D Setidaknya saya harus memiliki 335,580 Setidaknya Yang terdiri dari minimal Unsur utama 90% Yaitu 81 Ya, dan 81 dan 9 dari Pengembangan diri dan publikasi ilmiah Atau pariah inovatif Sehingga Semuanya dinilai dari awal Termasuk di unsur penunjang Nah, untuk men-tracking 10% dari unsur penunjang Berarti diambil dari Awal Dari awal Pengertiannya yaitu Sejak KP terakhir Saya bertanya Untuk mengetahui Apakah kita sudah Lebih dari 10% Praktis Dimulai dari awal Jadi kalau Dewi awalnya saya 235 Berarti nanti Dihitung 10% nya Nanti setelah ditambah 100 Berarti 330 335 Jadi itu Akumulasinya ya 10% dari awal Lebih atau tidak Jadi dengan demikian Maka Sejak awal Atau setelah KP terakhir Semua unsur Dihitung dari awal Jadi tidak ada Istilahnya Kelebihan 10% dari Sebelumnya Nah Dan Untuk Akumulasi nilai unsur utama Baik itu Pembelajaran 81 Dengan rata-rata Minimal Nilai predikat baik Ya 81 Dibagi 4 20,25 Itu predikatnya Baik Itu Dilakukan selama Empat tahun Termasuk di BD dan PIKI Nah Oleh karena itu Dari informasi tersebut Maka Dapat diambil Semacam kesimpulan Khusus Untuk guru Yang bisa memenuhi Angka kredit Kumpulatif Untuk setiap jenjang Dimana disini yaitu 3C ke 3D Untuk Saya pribadi Bisa Dipenuhi Selama Empat tahun Itu Di unsur utamanya Bisa menggunakan Ijazah yang relevan Untuk memenuhi Kebutuhan Untuk utama Yaitu 90% Karena Apabila Dilaksanakan Selasara Empat tahun Nilai 100 Berarti Unsur penunjang Yang nilainya 10 itu Apabila tidak Dipenuhi Selama Empat tahun Harus dipenuhi Dari unsur utama Dan Kalau dinilai Itu hanya Bisa dikejar Empat tahun Kalau kita Mau ngejar Kurang dari Empat tahun Berarti Unsur utamanya Harus Kekurangan Dari unsur utama Harus dipenuhi Dari Pembelajar Ijazah Atau pendidikan Yang relevan Jadi Seperti Contoh Katakanlah Untuk Ijazah yang relevan Itu nilainya 50 Berarti Kita Ambil Contoh Untuk Ngambil Jangka Waktu Kenaikan Pangkat Katakanlah 2 Tahun Maka Hitungannya 50 Misalkan Disini Posisinya Izin Belajar Kalau tugas Belajar Otomatis Kita Tidak Bisa Naik Pangkat 2 Tahun Artinya Di tahun Kedua Kita Mengajukan Kenaikan Pangkat Tidak Bisa Berarti Disini Katakanlah Nilai Di Pangkat Sebelumnya Itu 235 Berarti Untuk Pangkat Ketiga D Penata Tingkat 1 Berarti Setidaknya Nilainya Nilainya 335 Berarti Di Dua Tahun Katakanlah Saya Izin Belajar Saya Juga Masih Melaksanakan Tugas Kegiatan Belajar Nilainya Katakanlah Predikatnya Baik Berarti 20,25 Ini Saya Akan Coba Masukkan Urayannya Misalkan Izin Belajar 50 Di Baik Yaitu 20,25 Tahun Kedua Nilainya Suga Sama 20,25 Ya Ini pun Kalau ditambah Nilainya Baru 40 40,5 Ditambah 50 Ini Sudah 90,5 Nah Ini Unsur Utama Kita Lihat Disini Pembelajaran 81 Berarti Kita Punya Kelebihan Yaitu Kelebihan Unsur Utama Dan Pendidikan Itu Kelebihannya 9 Nah Ini Kalau 81 Ditambah 9 Kan 90 Nah Kita Harus Tetap Memenuhi PD Dan PIKI Ini Selama Dua Tahun Itu Kalau Kita Mau Target Dua Tahun Itu Juga Mau Mengajukan Kenaikan Pangkat Nah Setelah Ini Kita Penuhi Berarti Ini Ditambah Dengan 9 Oke 3 Plus 6 Oke 90,5 Ditambah Dengan 9 Ini Baru 99,5 Nah Sisanya Ini Yang 10% Dari Unsur Penunjang Ya Jadi Ini 8 1 Plus 3 Plus 6 9 Ya 90 Nah Yang 10% Ini Maksimal Ya Ini Diambil Dari unsur Penunjang Yaitu Misalkan Mengikuti Jadi Kekiatan Pramuka Maupun Organisasi Profesi Yaitu PGRI Yang Kebetulan Yang Diakui Ataupun Satyalentana 0,5 Ya Ini Ditambah Salah satu Saja Pramuka Atau PGRI Ini Sudah Lebih Dari 100 Posisinya Ada Di 100,25 Nah Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Jadi Kalau Untuk PNS Guru Khususnya Bagi Yang Mau Naik Pangkat Kurang Dari 4 Tahun Sepertinya Hanya Bisa Dipenuhi Dari Ijazah Atau Pendidikan Yang Relevan Karena Di Luar Itu Ya Otomatis Yang Harusnya 4 Tahun Jadi 3 Tahun Otomatis Kita Berkurang 20,25 Ya Ini Nilai 20 Itu Kalau Dipenuhi Dari Publikasi Ya Berat Pembangunan Diri Juga Kemungkinan Bisa Tapi Untuk Jamnya Itu Ya Selatnya Lumayan Banyak Dan Sejauh Yang Saya Tahu Dari Beberapa Tim Penilai Itu Menyangsikan Kalau Nilainya Terlalu Besar Itu Yang Terjadi Khususnya Di Kabupaten Purbalingga Demikian Informasi Ini Semoga Bisa Memberikan Memberikan Sharing Informasi Kepada Teman-teman Semuanya Baik Khususnya Guru Maupun Bagi Tim Penilai Dan Untuk Berikutnya Mungkin Alor Yang Bisa Bapak Ibu Tempuh Ketika Akan Melakukan Konsultasi Saya Akan Coba Sharing Sudah Sudah Saya Share Di Facebook Saya Ibu Semuanya Bapak Ibu Bisa Melakukan Konsultasi Daring Melalui Jadwalnya Ini Sebenarnya Ada Ya Ada Di Hari Senin Selasa Dan Rabu Ini Kebetulan Konsultasinya Ada Beberapa Macam Ada Yang Khusus Kurikulum Di Hari Senin Ada PGP Ada Pendidikan Profesi Guru Ini Ada PPG Kaitannya Jadwal Di Hari Senin Untuk Pagi Itu Jam Sembilan Sampai Dengan Jam Sebelas Sedangkan Untuk Jadwal Siang Pukul Satu Sampai Dengan Pukul Tiga Waktu Indonesia Barat Demikian Juga Untuk Hari Selasa Ini Kebetulan Ada Yang PPG Ada Yang Sertifikasi Kepala Sekolah Dan Pengawas Ada Yang PAK Ini Kebetulan PAK Ini Di Hari Selasa Siang Memang Adanya Hanya Di Selasa Siang Dan Kurikulum Atau Pembelajaran Dari Rumah Ini Dan Untuk Hari Rabunya Ada Tapi Di Hari Pagi Saja Dan Disini Bapak Ibu Bisa Memasukkan Halamatnya Ringkas .com.id .go.id Console.gtk Ini Saya Coba Masukkan Ringkas .com.id .go.id .go.id Ini Console.gtk Ini Sebentar Ini Saya Tulis Disini .go.id 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 Ya Mungkin Itu Ya Bapak Ibu Yang Bisa Ini Kebesaran Mungkin Linknya Sudah Proven Ya Linknya Sudah Ganti Lati Atau Bagaimana Ini Tapi Seperti Itu Tetap Pantau Saja Bapak Ibu Nah Ini Kebetulan Juga Ada Ini Ya Nah Ini Coba Saya Dapat Dari Sini Ternyata Memang Sudah Ganti Mungkin Ya Nah Itu Yang Bisa Saya Bagi Bapak Ibu Untuk Bisa Mengikuti Perkembangannya Mungkin Bisa Mengikuti Di Instagram Di Twitter Facebook Ataupun Di Youtube Ya Demikian Dari Saya Tetap Semangat Bapak Ibu Melakukan Tugas Amanah Untuk Memajukan Bangsa Melalui Pendidikan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih